Bagaimana sih mereka mengupgrade diri mereka sendiri Sehingga mereka respect dengan dirinya mereka sendiri Dan profesi ini Jadi itu core bisnis kita banget Nama gue Anthony Martun Gue sebagai co-founder dari Dibawah Pohon Barber & Shop Halo, perkenalkan nama gue Amut Topa Gue sebagai co-founder dari Dibawah Pohon Barber & Shop Jadi kita tuh mengawali perjalanan kita berdua Dari tahun 2015 Ketemunya di kantor sebagai karyawan Kita kayaknya lihat peluang nih Akhirnya memutuskan untuk hadir Dengan style yang lebih modern dan kontemporer Karena pada tahun 2015 itu yang banyak itu Konsep barbershop klasik Yang lebih kiblatnya ke American style barbershop lah gitu Unique selling point kita tuh Ketika pertama kali buka tuh Kita selain mengedepankan dari kualitas Hasil repot oleh rambutnya itu Itu juga menjual kehangatan dan hospitality dari owner Klas barber-barbernya Menurut kita sih untuk strategi utama dalam menjalankan bisnis Terutama bisnis barbershop Ataupun bisnis yang berorientasi pada service Adalah kita selalu berusaha juga untuk hadir Tiap harinya dulu kita sebagai owner Kita masih cabangnya dua ya waktu awal-awal Jadi kita masih bener-bener presence kita tuh berasa banget Dimana owner-nya sendiri bener-bener peduli Kita mengamini bahwa Suatu bisnis apalagi bisnis service itu Memang harus bener-bener dipandu dulu lah Diawasin dulu dari awal Terutama oleh owner-ownernya sendiri Selalu investasi di edukasi tim Karena kita disini berhadapan dengan SDM-SDM langsung Yang menjadi motor penggerak utama bisnis kita Jadi kita tuh memang pengelolaan bisnisnya Kita tidak bisa serta-merta harus nge-push Mungkin dari segi omset Dari segi apa Kita memanage mereka Gimana sih mereka meng-upgrade skill mereka Dan juga bagaimana sih mereka meng-upgrade diri mereka sendiri Sehingga mereka respect dengan dirinya mereka sendiri Dan profesi ini Jadi itu core bisnis kita banget Kita juga selalu super transparan banget Dengan mereka Tau perhitungan kita seperti apa Kurang lebihnya kita meran bisnis itu Costnya seberapa gede sih Jadi mereka juga respect dengan keputusan-keputusan yang kita ambil Karena memang dengan mereka respect skill Respect pekerjaan ini Mereka akan memberikan service yang paling baik Untuk customer kita lah Kenyamanan, kepuasan customer Dan ujung-ujungnya adalah Live good impact untuk bisnis kita Dan legacy bisnis kita Kita nggak mau experience-nya makin lama Kayak makin buruk gitu Atau nggak malah menurun Malah kita pengennya setiap dia datang ke tempat kita Kita tuh experience-nya makin enak Dan juga mungkin dipermasalahkan sama customer Biasanya adalah waktu menunggu gitu loh Akhirnya kita memutuskan buat Salah satunya untuk pakai sistem bookingan Dan disitu pun bisa menambahkan customer experience Bahwa oh sistem yang dipakai sama kita Dan diinvestasi sama kita tuh Sangat efisien untuk mereka gitu Bisa dibilang GoPay itu adalah Digital payment yang kita pakai pertama kali Kalau nggak salah tuh tahun 2016 Akhir, 2017 gitu Ketika GoPay baru ada Itu kita akun daftar Ketika kita mulai pakai GoPay sih Kita bisa ngasih customer experience Untuk customer-customer yang emang Lebih nyaman bertransaksi secara non-tunai sih gitu Pasti lebih tenang ya Kalau pembayaran cashback Dari customer experience-nya juga lebih mudah gitu Dan dari kitanya sendiri Nggak perlu nyari uang kembalian Itu kan sebenarnya saling PR kan Dari kayak gini itu Plus kadang mereka juga dapat cashback Terus kayak laporan keuangannya itu juga jelas Kalau kita mau lihat transaksi yang Eh udah bayar atau belum pun Dari dashboard-nya pun gampang gitu Bisa dilihat dari jamnya Dari segi keamanannya pun lebih terjaga sih Karena kita juga pernah mengalami Beberapa tindakan proud Karena kita memegang terlalu banyak tunai gitu Eh dibawa kabur Dan penggelapan dari sistem pun ada waktu itu Dan kita mikirnya Jawaban paling sederhananya adalah Transaksi cashless sebenarnya Kalau untuk pembayaran di kita itu Tunai itu paling kayak 10% Terus dari debit itu 20-30% Sama Chris GoPay itu 10% Lagi ada promo GoPay itu Biasa customer pasti akan lebih senang Yang tadinya mungkin mau bayar pake cash Ataupun kartu Dia langsung pilih bayar pake GoPay Yang tadinya kita juga Sebenarnya tidak ada budget marketing Untuk kasih promo-promo ini Malah kita bisa kasih kepuasan yang lebih lagi lah gitu Untuk si customer-nya Makin berasa service kita tuh makin worth it Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati